Intro Kembali lagi di kalam hati, insyaallah sampai ke hati. Nah Kang Rashid ini sudah ada pertanyaan yang dikirimkan langsung dari teman hati. Langsung saya bacakan. Assalamualaikum Kang Rashid, usia saya sudah melewati 40 tahun dan baru mulai belajar membaca Al-Quran. Namun rasanya kok sulit sekali dan tidak ada kemajuan. Kadang saya jadi patah semangat. Apakah saya terlambat belajar membaca Al-Quran atau sebenarnya ini adalah ujiannya? Silahkan Kang Rashid. Nasyaallah. Nasyaallah. Kang Yanda dan teman hati yang mati Allah, terima kasih teman hati telah bertanya tentang saya apakah terlambat mampu baca Al-Quran. Kami cukup letih dan begitu sulit ya. Karena tidak ada kemajuan katanya. Tidak ada kemajuan sehingga dia masuk ke patah hati. Jangan atuh sampai patah hati begitu. Tetap harus semangat gitu ya. Tetap harus semangat. Kata kalam hati. Tapi pun tersekali hal ini Kang Yanda dan teman hati pernah dibincangkan. Pernah dicurhatkan oleh istri Rasulullah. Kepada Rasulullah. Semoga perbincangan ini bisa menjawab pertanyaan ini. Amin insyaallah. Siti Aisyah itu curhat kepada suaminya. Yang mengetahui ini bila-bila Rasulullah SAW. Maka muncullah hadis dari Sayyidina Aisyah. Hasil curhatan itu. An'a isyata radallahu anha. Dari Sayyidina Aisyah, istri Rasulullah. Dia berkata. Waqala Rasulullah SAW dan Rasul bersabda. Hasil perbincangan itu. Kata Nabi. Siapa yang pandai membaca Al-Quran. Tajwidna. Maknanya. Kiraatnya. Dan dia pandai membaca Al-Quran. Allah memberikan riwud kepada yang pandai ini. Dia nanti akan disertakan. Akan digabungkan dengan berbanyak malaikat. Malaikat yang mulia. Malaikat yang mulia. Yang baroroh. Apa itu baroroh? Yang ketaatannya total kepada Allah. Total. Malaikat itu tidak pernah maksiat. Itu total taat kepada Allah. Nah orang-orang yang pandai membaca Al-Quran. Kata Nabi. Ma'al sapratil kiraat baroroh. Dia akan digandengkan. Akan disertakan dengan para malaikat yang mulia. Yang ketaatannya sangat total. Masya Allah. Itu yang mahir. Lihat hadis berikutnya. Kata Sayyidina Aisyah. Waladiyak al-Quran. Ya ta'ata. Apa ya ta'ata. Sedangkan orang yang terbata-bata baca Al-Quran. Seperti yang tadi. Sulit sekali. La haula walaku wata illa billah. Dia baca. La wala wala kuwata. Kan jadi itu agak begitu sulit ya. Puntan bahasa azam. Orang non-Arab. Itu kayak apalagi Sunda. Jawa gitu. Membaca itu kayak saya dengar dari. Bismillahirrohabilungalamin. La haula walaku wata. La wala wala kuwata. Karena saking sulitnya ini bibir. Mengucapkan lidahnya. Lidah sering makan tempe gitu ya. Lidahnya sering makan tahu. Jadi kesulitan. Apa kata Nabi. Terhadap orang yang seperti ini. Sampai dia hampir patah hati. Duh sulit banget ya Allah. Berinteraksi dengan kalam firmanmu ini. Allah memberikan riwet loh. Waladhiya kra'ul qur'ana. Yata ta'ata. Siapa yang membaca Al-Quran terbata-bata. Yang tadi itu terbata-bata. Lahu azrani. Allah memberikan ganjaran. Dua ganjaran. Walaupun terbata-bata. Allah masih pahala. Kenapa kata-kata. Pertama. Dua. Kesabaran membacanya. Yang ketiga. Kesulitan. Dalam mengucapkannya. Itu pahala. Pahala itu. Sampai kata. Ya ta'ata. Lahu azrani. Allah akan ngasih pahala. Dua kebaikan. Dua pahala itu. Dan tadi ingat. Kebaikan itu. Kali serat. Sepuluh. Kali seratus. Kali seribu. Jadi pemirsa. Teman hati. Yang mati Allah. Bagi yang. Belum ada perkembangan. Teruskan. Teruskan. Nanti. Allah akan memudahkan. Maka kalau boleh. Bertemu dengan para guru. Tadi boleh. Di awali tipsnya. Lewat. Suara dulu. Suara yang merdu. Kori. Lihat Kori yang merdu sekarang. Yang cukup ke hati. Dengarin dulu. Oh. Begini ucapannya. Terus lihat kalimatnya. Sambil dengerkan. Oh. Begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam roh. Terus. Lihat. Latin dulu. Sambil denger voice-nya. Naik ke atas. Jadi teks Arabnya. Itu. Nah. Kesabaran. Berinteraksi. Dengan Al-Quran. Dapat pahala. Masya Allah. Ini bahkan untuk. Mereka yang. Masih terbata-bata. Terbata-bata. Kalau yang sudah mahir. Tadi kan. Sudah fasil sekali. Yang terbata-bata jadi kasih. Di ikut sertakan oleh malaikat. Tapi untuk yang terbata-bata pun. Ini juga diberikan pahala. Untuk dua hal ya. Dua hal. Teman hati. Yang pertama untuk kesabarannya. Yang kedua untuk kesalahan-kesalahan hati. Yang kedua untuk kesalahan-kesalahan hati. Yang kedua untuk kesalahan hati. Yang kedua untuk kesalahan hati. Luar biasa. Masya Allah. Bagaimana kita tercerahkan ke rasid hari ini. Membaca Al-Quran ini. Menjadi. Rahmah juga ya. Rahmat. Jadi betul sekali tema ini. Luar biasa. Bahwa Al-Quran itu memberikan rahmat. Memberikan rahmat. Kepada yang mahir. Kepada yang terbata-bata. Kepada yang hanya mendengar saja. Iya. Masya Rahmat. Interaksi tadi yang sangat penting sekali. Dan yang saya juga simpulkan. Dari apa yang kita perbincangkan. Kalau ada masalah. Jangan terus-terusan juga ke sosial media. Jangan lupa lah. Curhat juga kepada Allah SWT. Sampai jumpa di video selanjutnya.